Pemerintah Pusat kembali memperpanjang status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk wilayah di luar Jawa, Bali. Perpanjangan PPKM itu tertua dalam intrusi mendakri nomor 69 tahun 2021. Setidaknya perpanjangan PPKM kali ini diperlakukan sejak 24 Desember lalu hingga 3 Januari 2022. Dalam evaluasi tersebut, seluruh wilayah Provinsi Jambi masih mempertahankan kondisi baik yang telah didapatkan sebelumnya. Di mana tidak ada daerah yang mendapatkan penilaian PPKM level 3 maupun 4. Bahkan ada 6 daerah yang berstatus PPKM level 1, yakni Kabupaten Sarul Lagun, Matahari, Tanjung Jabung Tibur, Bunggo, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Sedangkan Kabupaten Kerinci, Beragin, Mori Jambi, Tanjung Jabu Barat dan Tebu berada di daerah berstatus PPKM level 2. Ya, itu kita setuju dan lanjutkan agar masyarakat ini tidak seenaknya nanti kita khawatir begini. Begitu nanti 1 Januari habis, nah ada orang-orang yang kembali kampung lagi, pulang kampung gitu kan. Nah makanya kita tidak mau itu kita peketat lagi sampai 3 Januari. Namun demikian pemerintah provinsi Jambi meminta masyarakat untuk tidak legah dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Pasalnya hal tersebut berguna untuk berantisipasi peringkatan kasus COVID-19 khususnya pasca Libunatan dan Tahun Baru 2022. Apalagi pemerintah juga tegah bewaspadai adanya penularan COVID-19 varian Omikron. Pasti kita ya seperti biasa, kan arahan Pak Menteri jelas ke Presiden bahwa tetap disiplin prokes, cuci tangan, ya kan, pakai masker, itu aja. Kalau kita bebas, buka masker ya itu yang rawan, ya kan. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.